Ibadah Pemuda Online Kita mengumumkan masalahnya, kita berbanyak ibadah online untuk mengurangi risiko terjadinya virus tersebut. Oke, selanjutnya untuk memulai ibadah ini, kita mau pujikan suatu ujian, tapi tidak lengkap rasanya kalau tidak ada reti musiknya. Kita panggilkan reti musiknya ya, Kak Ren. Di musik! Silahkan reti musik! Jadi, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan Lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu, Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Sekala hormat bagimu Tuhan. Kecaplah dan Lihatlah, Betapa baiknya Tuhan itu, Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu, Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan itu, Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Jadi, teman-teman, sebelum memulai ibadah, baiknya kita doa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Ya, Bapak, di langsung gang, ucap syukur Tuhan, Kau boleh memberikan kami kesempatan dan waktu, pada saat ini kami bisa mengikuti ibadah pemuda online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini, Kau berkati, Kau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampun di setiap dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, Mbak Irene, untuk tema ibadah hari ini, apa kalau boleh tahu ya? Ini loh Mas, yang lagi viral. Apa nih, yang lagi viral ini, banyak loh yang lagi viral ini. Harta, tahta, dia. Harta, tahta, dia. Dia. Kok gitu? Setauku, harta, tahta, wanita. Harta, tahta, anya. Aduh, banyak ya. Dia itu maksudnya itu dia itu Tuhan. Oh, siap, siap. Jadi kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut lagi, jangan skip ibadah ini. Ya, tonton terus ibadah ini sampai akhir nanti. Jangan sampai kelewatan tentang pembahasan tema kita hari ini. Harta, tahta, dia. Dia-nya dalam tanda kutip adalah Tuhan. Oke, sebelum kita masuk kepada firman. Kita akan menanggikan ujian sungguh nyata. Seindahnya pelangi Secerahnya mentari Nam, kau yang terindah Hanya kau yang termekar Menjaga ku selamanya Sungguh nyata kasihmu Di sepanjang hidupku Dengan darahmu Kau tebus dosaku Sungguh nyata kasihmu Sungguh nyata kasihmu Menjaga ku Kau tebus dosaku Kau tebus dosaku Sungguh nyata kasihmu Di sepanjang hidupmu Di sepanjang hidupku Selamat hatiku Hanya untukmu Selamat hatiku Hanya untukmu Terima kasihmu Terima kasihmu Terima kasihmu Terima kasihmu Terima kasihmu Terima kasihmu Terima kasihsema Terima kasihmu Terima kasihmu Masa dari Tuhan Terima kasihsemu Terima kasihmu Terima kasihmu Tuhan ku dalammu terima kasih Tuhan kau selamatkan hidupku dengan apakan ku balas segala kebaikanmu segenap hatiku menyembahmu Yesus ku bersyukur padamu dengannya takkan ku balas segala kebaikanmu segenap hatiku menyembahmu Yesus ku bersyukur padamu selamanya selamanya halo teman-teman salam patunggilan senang berjumpa dengan teman-teman semua pada ibadah KPPM saat ini teman-teman yang terkasih bersama-sama kita akan mendengarkan pewartaan sabda firman Tuhan dan merenungkannya untuk itu marilah kita menyiapkan hati kita kita memohonkan pimpinan roh kudus di dalam hati kita mari bersama-sama kita berdoa inilah kami Tuhan anak-anak mudamu yang telah menyiapkan waktu kami di dalam keseharian kami untuk kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain membangun menghampiri tahta Tuhan dan penuh kerendahan hati kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami Tuhan di dalam persekutuan yang kami bangun pada saat ini kami juga merindukan untuk kami mendengarkan sabda firman Tuhan karena kami menghayati bahwa sabda firman mu adalah pelita di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari kami telah menyiapkan hati kami Tuhan kiranya roh mu yang kudus bersama dengan kami dan memampukan setiap kami untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan abdi Tuhan yang telah engkau pilih untuk membabarkan sabda mulia kiranya Tuhan sendiri yang memampukan demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa amin bacaan sabda firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayatnya yang ke 16 sampai 26 demikian dinyatakan ada seorang datang kepada Yesus dan berkata guru perbuatan baik apakah yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal jawab Yesus apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik hanya satu yang baik tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup turutilah segala perintah Allah kata orang itu kepadanya perintah yang mana kata Yesus jangan membunuh jangan bersinah jangan mencuri jangan mengucapkan saksi dusta hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri kata orang muda itu kepadanya semuanya itu telah kuturuti apalagi yang masih kurang kata Yesus kepadanya jikalau engkau hendak sempurna pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin maka engkau akan beroleh harta di surga kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku ketika orang muda itu mendengar perkataan itu pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya Yesus berkata kepada murid-muridnya aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga sekali lagi aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan Yesus memandang mereka dan berkata bagi manusia hal ini tidak mungkin tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin demikianlah Injil Kristus Yesus yang berbahagia adalah setiap kita yang mau untuk mendengarkan merenungkan terlebih melakukannya di dalam kehidupan amin teman-teman yang terkasih tema renungan kita pada saat ini adalah harta tahta atau dia dia disini yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus teman-teman rupanya pengurus KPPM kita sedang mengajak kita semua untuk membuat sebuah pilihan naliko panjeran semua diminta untuk memilih panjeran memilih harta tahta atau dia mana yang menjadi pilihan panjenengan dan saya percaya bahwa teman-teman semua tentu akan memilih dia teman-teman akan memilih Tuhan Yesus di dalam kehidupan ya pie pie aku ya milih gusti Yesus pak fikar masok ya arpe milih harta atau tatah yora mungkin saya percaya bahwa teman-teman semua pasti memilih Tuhan Yesus sebagai sebuah jawaban yang ideal dan rupanya itulah jawaban yang ideal teman-teman yang dapat kita pilih pada saat ini bila demikian makanya menjadi pertanyaan utama adalah bagaimana caranya teman-teman dan juga saya untuk mewujud nyatakan pilihan kita yang ideal tersebut bagaimana teman-teman dan juga saya ini untuk menyatakan bahwa di dalam kehidupan kita kita memilih Tuhan Yesus sebagai yang utama untuk itu marilah kita belajar bersama-sama dari narasi Injil yang sudah kita baca dan dengarkan pada saat ini teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan narasi Injil yang sudah kita baca dan dengarkan pada saat ini menceritakan tentang seseorang yang mendatangi Tuhan Yesus seseorang ini diceritakan oleh LAI diberikan keterangan sebagai orang muda yang kaya teman-teman pada Injil yang lainnya bila kita cermati di dalam Injil Lukas pada narasi yang serupa Injil Lukas memberikan keterangan bahwa seseorang ini adalah seorang yang memiliki jabatan seorang pemimpin teman-teman terkasih seorang muda yang kaya yang juga adalah seorang pemimpin datang kepada Tuhan Yesus dan kemudian bertanya perbuatan baik apakah yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal itulah yang menjadi pertanyaan utama itulah yang rupanya menjadi keresahan dari seorang muda yang kaya ini teman-teman dan kemudian kita bersama-sama juga mengetahui apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus apa yang menjadi perintah Allah segala perintah Allah turutilah itu di dalam kehidupanmu dan rupanya teman-teman jawaban yang cukup mencengangkan yang kita terima dari seorang muda yang kaya tersebut teman-teman yang terkasih rupanya seorang muda yang kaya tersebut melakukan perintah Allah hampir sempurna di dalam kehidupannya rupanya seorang muda yang kaya yang juga seorang pemimpin ini mengusahakan kehidupan sehari-harinya mengupayakan kehidupan imannya seturut dengan perintah Allah Panjenan dan saya bisa membayangkan seorang muda yang kaya dia juga seorang pemimpin di dalam kehidupannya dia melakukan segala perintah Allah dengan patuh dan setia betapa istimewanya orang ini dan kemudian teman-teman narasi berlanjut lantas ketika orang muda yang kaya tersebut telah menjawab bahwa semuanya telah kuturuti lantas orang muda yang kaya tersebut juga bertanya apalagi yang masih kurang lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah jawab yang rupanya adalah syarat terakhir bagi orang kaya tersebut untuk menyempurnakan kehidupan imannya dan memperoleh hidup yang kekal apakah syarat terakhir tersebut teman-teman kita bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus memberikan syarat pergilah jualah harta milik kepunyaanmu dan kemudian bagikanlah kepada orang-orang miskin dan kemudian ikutlah aku teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan ketika diminta menjual harta dan mengikut Tuhan rupanya orang muda yang kaya ini tidak mampu untuk melakukannya alasannya tidak lain tidak bukan bahwa di dalam kehidupannya dia menaruh rasa cinta yang berlebihan terhadap harta milik kepunyaannya eman westak kelumpuk ke akeh akeh westak kelumpuk ke wiwet ndisik kok ning pungkasan dikongkon ngedol dikongkon derek gusti eman lalu kemudian di dalam narasi injil diceritakan bahwa dia bersedih dan kemudian dia meninggalkan Tuhan Yesus dengan hati yang bersedih sebab banyak hartanya teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan penolakan orang muda yang kaya terhadap ajakan juru selamat tersebut membuat apa yang sudah dilakukannya apa yang menjadi pengakuannya terhadap Tuhan Yesus menjadi percuma teman-teman yang terkasih di awal orang muda yang kaya tersebut mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai guru dan bahkan di dalam injil lain kita mengakui kita melihat bahwa orang muda yang kaya tersebut juga mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai guru yang baik pengakuannya terhadap Tuhan Yesus sebagai guru yang baik kehidupan iman yang sudah dibangun sedemikian rupa ketika dia menuruti perintah Allah dengan patut dan setia itu semua menjadi percuma karena dia menolak ajakan juru selamat teman-teman yang terkasih ajakan Tuhan untuk mengikut dia adalah syarat utama untuk memperoleh hidup yang kekal demikian juga yang kita hayati sebagai konsep panggilan Kristen teman-teman terkasih Panjenan dan saya juga tentu menghayati diri sebagai orang-orang yang sudah dipilih orang-orang yang sudah menerima panggilan Tuhan kita dipanggil dari dunia ini dan kemudian dipindahkan di dalam kerajaan anaknya yang kekasih kita memiliki kehidupan baru sebagai warga kerajaan Allah dan menurut Rasul Paulus kehidupan baru dari orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan adalah kehidupan yang menghidupi pertobatan yang sejati di dalam bahasa Rasul Paulus kita bersama-sama mengetahui bahwa ketika Panjenan dan saya dipanggil menjadi anak-anak Tuhan menjadi eklesia menjadi gereja orang-orang yang telah dipanggil kita diminta untuk menghidupi pertobatan yang sejati kita dihidupi kita diminta untuk menghidupi peranata kehidupan yang baru itulah yang menjadi syarat utama bagi kehidupan orang-orang yang menerima panggilan Tuhan hal ini tentu setara dengan apa yang menjadi syarat terakhir Tuhan Yesus bagi orang kaya tersebut nak kue pengen memperoleh hidup yang kekal nak kue pengen nompok kawilu jengan ya kue kudumelu aku demikian juga kita pada saat ini ketika Panjenan dan saya menanggapi panggilan Tuhan ketika Panjenan dan saya ternyata memilih bahwa saya Nderek Gusti hal itu berarti bahwa Panjenan dan saya diminta untuk menghidupi pertobatan yang sejati atau di dalam bahasa lain kita diminta untuk menghidupi hidup baru untuk itu teman-teman yang terkasih seruan untuk mengikut Tuhan dan dapat kita hayati sebagai perubahan sepenuhnya dari kehidupan kita ketika Panjenan dan juga saya mengaku diri bahwa saya adalah orang Kristen saya adalah pengikut Tuhan saya adalah orang-orang yang memilih bahwa Tuhan Yesus lah yang menjadi yang utama di dalam kehidupan saya hal itu berarti Panjenan dan saya diminta dengan sepenuh hati untuk menghidupi peranata kehidupan yang baru jangan sampai teman-teman seperti orang kaya tersebut ketika kita berusaha untuk mengejar memperoleh kehidupan kekal tetapi rupanya untuk menerima untuk melakukan secara terakhir kita tidak mampu teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Panjenan dan saya sedang diajak untuk kita menghidupi peranata kehidupan baru di dalam kehidupan kita dan itulah yang menjadi wujud nyata dari Panjenan dan saya ketika Panjenan dan saya memilih bahwa saya memilih Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita teman-teman yang dapat kita refleksikan pada saat ini adalah bagaimana dengan kehidupan Panjenan dan saya perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen mungkin ada juga beberapa orang diantara kita sejak lahir kita sudah menjadi Kristen apakah Panjenan sudah benar-benar mewujud nyatakan kehidupan sebagai orang yang mengikut Tuhan Pak Fikar orang khawatir lakui orang muda yang kaya itu kan dia berat hati terhadap harta kekayaannya dia nopo eman terhadap harta kekayaannya dan kemudian dia wurong untuk dari Gusti lana aku kan na'e dewe kan orasepiro suge jadi tenang tidak ada pengganggu bagi kita untuk kita mengikut Tuhan jangan salah teman-teman banyak sekali hal yang dapat menjadi penghalang kita untuk kita menyatakan pertobatan kita yang sejati tidak hanya harta benda oke mungkin teman-teman saat ini mungkin masih hidup bersama dengan orang tua kita masih bersama dengan orang tua menikmati apa yang dimiliki orang tua kita belum bisa mencari uang sendiri atau teman-teman pemuda yang saat ini sedang bekerja menghidupi kehidupannya pribadi ataupun keluarga mulai dari awal mulai dari titik nol kita merangkak bersama-sama oke mungkin kita saat ini tidak merasakan kehidupan yang yang senyaman orang muda yang kaya tersebut tetapi teman-teman kita perlu waspada bahwa banyak hal di luar sana yang dapat menggagalkan kita menggagalkan niat panjenan dan saya untuk mengikut Tuhan saya orang suge saya orang suge tapi ternyata engkau ketemu wong ayu wah gak si tonderek gusti aku tak nderek pacarku pak fikar banyak yang seperti itu teman-teman sekarang mungkin kita bisa mengatakan bahwa yo saya sebagai pemuda GKJW saya memilih dia di dalam kehidupan saya sebagai yang utama oke sekarang kita bisa mengatakan seperti itu tetapi nanti ketika kita beranjak dewasa masuk ke dunia kerja ada tawaran yang begitu menggiurkan kehidupan daging kita tetapi tawaran tersebut meminta kita untuk meninggalkan Tuhan bagaimana respon teman-teman apakah teman-teman mampu untuk tetap mengatakan bahwa saya memilih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan banyak sekali hal-hal kecil maupun besar di sekeliling kita yang dapat menjadi penghalang kita untuk kita menyatakan bahwa saya memilih Tuhan Yesus banyak yang dapat menjadi penghalang kita untuk kita mewujud nyatakan pertobatan kita yang sejati banyak hal-hal kecil maupun besar yang menjadi penghalang kita untuk kita mengupayakan kehidupan kita sebagai kehidupan yang menghidupi peranata kehidupan baru kehidupan sebagai pengikut Kristus lantas teman-teman saya mengingatkan Panjenen semua bahwa marilah Panjenen dan saya sebagai pemuda pemudi GKCW marilah kita senantiasa semangat untuk mengupayakan kehidupan iman kita kita mengupayakan kehidupan dengan perintah Allah kita mewujudnyatakan peranata kehidupan baru hidup baru yang kita wujudnyatakan di dalam kehidupan kita menyatakan pertobatan kita yang sejati dan dengan demikian meskipun banyak tantangan yang datang di dalam kehidupan kita saya yakin dan percaya bahwa Panjenen dapat dengan mantap mengatakan bahwa saya memilih Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya teman-teman selamat berjuang selamat melanjutkan kehidupan tetap semangat dan tetap menjadi berkat Tuhan memberkati amin teman-teman yang terkasih mari kita mengambil saat aduh kita berdoa kami bersyukur padamu ya Allah ketika pada saat ini kami diingatkan kembali bahwa perjalanan mengikut Tuhan adalah sebuah pilihan besar yang harus kami pilih yang harus kami ambil di dalam kehidupan kami ketika kami meresponi panggilan Tuhan kami diminta untuk menghidupi pertobatan yang sejati kami diminta untuk menghidupi peranata kehidupan yang baru kami hanya memohonkan pimpinan rohmu yang kudus ada membersamai kami dan memampukan setiap kami untuk kami dapat menyatakan kehidupan iman yang seturut dengan gendak Tuhan sehingga meskipun banyak tantangan banyak hal-hal yang menjadi penghalang bagi kami untuk menyatakan kehidupan iman kami sebagai para pengikut Tuhan tetapi kami tetap dimampukan untuk kami dapat menyatakan kehidupan iman yang seturut dengan gendak Tuhan sehingga kami sebagai para pemuda-pemuda GKJW kami dapat menjadi pemuda-pemuda GKJW yang memancarkan terangkasi Tuhan di tengah-tengah dunia ini pemuda-pemuda yang sudah dapat melakukan mengusahakan mengupayakan kehidupan iman yang seturut dengan gendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kami sebagai pemuda-pemuda yang hidup di tengah-tengah keadaan dunia saat ini kami juga memohonkan pertolongan tangan kasih Tuhan senantiasa merenggu kehidupan kami demikianlah Tuhan apa yang menjadi permohonan kami demi Kristus kami berdoa amin oke baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan untuk menyambut dan merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan kita akan pujikan satu ujian hanya dekat Allah saja aku tenang daripada tidak nyala keselamatanku hanya dia gunung batuku hanya dia ku tak bentengku aku tidak akan goyang selama-lamanya aku tenang Daripada nyala keselamatanku Hanya dia menembatuku Hanya dia kota bentengku Aku tidak akan goyah selama-lamanya Sudah yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita Kita mengaturkan doa dan syafaat kita Mari bersama-sama bersatu di dalam doa Di dalam kasih setiapmu Tuhan, kami bersyukur atas bergadar dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami Kami bersyukur atas perjumpaan pertemuan yang boleh kami balung pada saat ini Bersama dengan teman-teman kami yang lain Meskipun di tengah-tengah keadaan yang prihatinkan Di tengah-tengah keadaan yang begitu terbatas saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memampukan dan memberikan kami semangat Untuk kami semua, anak-anak mudamu Membangun persekutuan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan pada saat ini kami juga bersatu hati Kami berdoa bagi gereja kami, patung gilan kami, gereja Kristen Jaiwetan Kiranya Tuhan senantiasa memakai gereja kami sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi dunia ini Bapak pendeta bersama dengan seluruh anggota majelis jemaat yang bertugas Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan memberikan berkat kecukupan Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan Menyatakan ujian kesembuhan bagi kehidupan saudara kami Keluarga yang menunggu, menanti, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati Memberikan kekuatan dan memberikan berkat kecukupan Proses penyembuhan, pemulihan yang boleh berjalan Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah Di tengah-tengah keterbatasannya saat ini Kiranya Tuhan senantiasa memberikan semangat bagi adik-adik kami yang masih bersekolah Kiranya di dalam keadaan yang terbatas Adik kami masih tetap dapat semangat Melanjutkan kehidupan sekolahnya dan juga kehidupannya sebagai seorang siswa Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing Di tengah-tengah kehidupan yang memprihatinkan saat ini Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan tetap melimpah di dalam kehidupan keluarga kami Tuhan memberkati orang tua kami Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang lainnya Kiranya pekerjaan yang kami alami dan juga yang dialami oleh orang tua kami Semuanya boleh menjadi jalan berkat Tuhan yang dapat kami rasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami Terlebih kami memohonkan kiranya Tuhan senantiasa bertata di tengah-tengah keluarga kami Sehingga di tengah-tengah keluarga kami Kasih dan kemurahan Tuhan dan sejahtera Tuhan dapat kami rasakan Dan semuanya itu yang memampukan kami untuk kami menyatakan kasih di tengah-tengah dunia ini Kami juga berdoa Tuhan untuk sederhana kami yang lainnya Para pemuda, pemudi, GKJW dimanapun mereka berada Di tengah-tengah pergumulannya saat ini Apapun yang menjadi kebaikan kehidupan, yang menjadi pergumulan Sedera-sedera kami yang mencari pekerjaan Sedera-sedera kami yang sedang menantikan pendampi hidup Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ajar sedera-sedera kami, mampukan hati sedera-sedera kami Untuk senantiasa menghayati bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memiliki rencana di dalam kehidupan kami Dan mampukan kami untuk senantiasa menghayati bahwa Rencana Tuhan adalah rencana yang berbaik di dalam kehidupan kami Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk sedera-sedera kami yang saat ini berada di garis depan Menang ulangi pandemi COVID-19 Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati Menjauhkan dari segala marah bahaya, dari segala kecelakaan, dan dari segala sakit penyakit Keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kecukupan Kami juga berdoa Tuhan untuk sedera-sedera kami yang saat ini sedang menderita Buka cita oleh karena kehilangan anggota keluarganya Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan penghiburan di tengah-tengah kehidupannya Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah keprihatinan saat ini Kiranya Tuhan senantiasa menolong bangsa dan negara kami Menolong para pemimpin kami memberikan nikmat dan kejaksanaan Sehingga para pemimpin kami dapat mengambil keputusan Menanggulangi pandemi COVID-19 ini dengan semaksimal mungkin Dan ketika kami menyelesaikan perjumpaan kami pada saat ini Kami juga akan melanjutkan kegiatan kami yang lainnya Tuhan Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam tangan dan pengasian Tuhan Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami Semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Oke teman-teman kita masuk dalam persembahan Untuk teknik pengumpulan persembahannya melalui transfer Bisa transfer melalui OVO ataupun nomor rekening peketua KPPM Untuk keterangan lebih lanjutnya bisa dilihat di layar Oke untuk mengiringi kita mengulang persembahan Kita akan mengujikan satu ujian Kuberikan syukurku Kuberikan syukurku Setiap hati, setiap waktu Kau perhatikan ku Kau Bapak yang setia Selalu menjagaku Kau angkatku Bila ku catu Kau menopangku Kuberikan syukurku Buat kebaikanku Kuberikan syukurku Buat pertolonganmu Sebab kau jadikanku Berharga di matamu Kau Bapak yang mari Kehidupan syukurku Teman-teman yang terkasih Marilah kita melanjutkan kehidupan kita Dengan senantiasa mengupayakan di dalam kehidupan kita Untuk kita dapat melakukan ganda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari Marilah kita senantiasa menyatakan diri Sebagai para pengikut Kristus yang menghidupi pertobatan yang sejati Dan kiranya roh kudus Senantiasa ada bersama dengan kita dan memampukan kita semua Kiranya kasih karunia dan damai Sejahtera dari Allah Bapak Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus Di dalam persekutuannya dengan roh kudus Senantiasa ada bersama dengan kita semua dan juga keluarga kita masing-masing Memampukan setiap kita untuk kita mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya Amin Oke terima kasih teman-teman sudah setia dengan ibadah online kali ini Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang gak mau ketinggalan info terbaru tentang kegiatan pemuda Ataupun kegiatan gereja Bisa follow IG-nya KPPM GKJWARU Di At GKJWARU Underscore KPPM Di At GKJWARU Underscore KPPM Oke jangan lupa di follow Supaya gak ketinggalan info-info terbaru Oke teman-teman Terima kasih Sudah meluangkan waktunya Dan sampai ketemu di ibadah online berikutnya Untuk mengajari ibadah hari ini Kita pujikan satu buah lagu Yaitu Hidupku Takkan Sama Kau lah satu-satunya Semua dari segalanya Kau kebenaran yang selalu ku pegang Kau keyakinanku untuk bersinar Terang Yesus Tuhanku Yang berkuasa atasku Hidupku Takkan Sama Kau tahu sungguh Kau kebenaran yang selalu ku pegang Kau kebenaran yang selalu ku pegang Kau keyakinanku Kau keyakinanku Kau keyakinanku Sinar terang Yesus Tuhanku Yang berkuasa atasku Yang berkuasa atasku Hidupku Takkan Sama Hidupku Takkan Sama Kau tahu sungguh Anugerahmu bagiku Hidupku Takkan Sama Hidupku Takkan Sama Hidupku Takkan Sama Hidupku Takkan Sama Kau wrecki Yang berkuasa atasku Hidupku Takkan Sama Kau berkuasa atasku Kau kembang